Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang di Jalan Caga, Kabupaten Subang, pada Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi terbagi dalam beberapa bagian yang telah digelar sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada prarekonstruksi ini, salah satu tersangka yaitu Muhammad Ramdanu alias Danuturut dihadirkan di lokasi. Sementara keempat tersangka lain yaitu Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi tidak hadir dan digantikan pemeran pengganti. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengungkapkan bahwa sebelum waktu istirahat telah diperankan sekitar 28 adegan. Menurut Ahmad Taufan, adegan di dalam rumah sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Pada prarekonstruksi ini, tim penyidik menghadirkan mobil Alphard yang menjadi lokasi penemuan jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil tersebut nampak terparkir tepat di samping rumah. Masih misterius siapa sosok yang mengemudikan mobil Alphard tersebut karena pada prarekonstruksi ini, polisi menggantikan peran sosok tersebut. Warga berdatangan ke TKP untuk melihat secara langsung proses prarekonstruksi adegan kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahkan, ada warga Purwakarta yang jauh-jauh datang ke Subang demi menyaksikan prarekonstruksi. Menurut Eti, dirinya berangkat dari Purwakarta setelah syubuh dan tiba di TKP pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, polisi juga melakukan pengamanan di sekitar area TKP. Dari pertigaan Jalan Caga menuju TKP terpaksa ditutup oleh petugas. Pengguna jalan yang akan menuju Purwakarta terpaksa harus melintasi Jalan Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Caga, untuk selanjutnya keluar di depan SMAN 1 Jalan Caga. Jalan Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Caga.